Ratusan petani di Kejamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, menyerbu gebiar diskon pupuk di gudang pupuk petrokimia setempat. Di lokasi tersebut, petani bisa membeli pupuk Ponska Plus dan nitrea kemasan 25 kg, seharga Rp270.000. Sementara harga normal kedua jenis pupuk tersebut Rp450.000. Pada acara tersebut, setiap petani bisa memperoleh satu sak untuk tiap jenis pupuk. Di bandar pupuk Ponska Plus adalah jenis pupuk Ponska non-subsidi, dan nitrea merupakan produk urea non-subsidi yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan padi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Supardi, Rabu 17 Januari menjelaskan, jatah pupuk bersubsidi pada 2024 ini turun dibanding tahun 2023. Ada pun alokasi pada tahun 2023, urea sebanyak 41.209 ton, dan NPK atau Ponska 20.109 ton. Sementara alokasi untuk tahun 2024, urea sebanyak 32.315 ton, kemudian NPK 12.633 ton. Dia juga menyebut kegiatan seperti ini bisa membantu para petani. Kita tahu yang permasalahan pertama pertanyaan adalah pupuk. Pupuk serang memang pupuk subidi itu kalau dinari itu, alokasinya tahun ini kan turun, menjadi 5% dari tahun kemarin. Alhamdulillah, ini paling tidak, ya paling tidak mengobati kerjaan. Tadi dengan adanya tambahan subsidi, kita, apa ya Pak, pupuk subidi, ya Pak, diskon. Untuk mempercepat pembunan atau penaman, karena kemarin semuanya pada terdampak, pada kekena air minum. Ini, program kebiar itu, pupuk tani akan bisa menebus atau membeli pupuk dengan diskon 40%, yaitu pupuk nitrea 20.000 kurea itu, kurea, artinya nitrea 25 kilo, dan juga pupuk NPK, Ponska Plus 25 kilo. Kegiatan gebiar diskon pupuk dilaksanakan di 31 kabupaten di seluruh Indonesia, yang merupakan daerah penyangga pangan nasional. Di antaranya Ngawi, Bojonegoro, dan Tuban. Pihak Petrokimia menyediakan 125 ton nitrea, serta 125 Ponska Plus untuk 5.000 petani di setiap daerah tersebut. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartigo, Kantor Berita Antara, mewartakan.